musik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih teman-teman sekalian yang pertama perkenalkan saya Dedy Mulyadi, saya dari Gugus Tugas Provinsi Pencegahan di Divisi Pelacakan Kontak dan Deteksi Dini dan dari hasil analisis awal kita, bahwa pencegahan ini berangkat dari sumber penyebaran sumber penyebaran yang kita prolet dari beberapa data yang hasil kasus positif di Jawa Barat itu bergerak dari tadinya hanya import dari luar negeri kemudian bergerak menjadi kluster-kluster di HIPMI di GBI dan kemudian di IPB dan seterusnya nah sekarang bergerak ke local transmission jadi pergerakan orang dari Jakarta, pulang dari Jakarta, pulang dari Bekasi, bepergian ke Bogor, bepergian ke Bandung, kemudian kasus positif terjadi dan sampai meninggal nah dari jumlah ini kurang lebih sekitar ada 30%-an yang kita deteksi salah satu yang paling kita krusial adalah di titik-titik mobilisasi masyarakat yang pertama di terminal labuhan, bandara dan termasuk kereta api terminal kita sudah tracking satu di lebih panjang misalnya itu dari 100 itu kemarin positif satu kalau kita generalisasikan lumayan, berarti ada potensi di sini kemudian untuk bandara Alhamdulillah sudah tutup untuk pelabuhan juga gitu ya dari luar ke Jawa Barat nggak ada lewat langsung ke Jawa Barat jadi itu hanya logistik saja nah untuk kereta Alhamdulillah KAI sudah tutup yang lewat stasiun dari Jakarta Gambira sebagainya tapi justru yang masih dibuka adalah KRL maka pertimbangan itulah kemudian kita coba bikin peranalitik untuk di KRL karena ini tidak di stop padahal pergerakan ini potensinya cukup tinggi Jakarta Epochentrum Bobor juga kemudian menjadi masalah besar nah nanti dari apa yang kita akan lakukan swipe ini sebanyak 350 kita akan lakukan dari 350 ini analisisnya seperti apa apakah ada potensi penyebaran positif di dalam kasus KRL ini spesialnya random yang kita lakukan dari 350 samplingnya itu dibagi dua 300 untuk sampling penumpang 50 untuk sampling petugas yang langsung berhubungan laikan dengan si penumpang jadi kalau Bapak Ibu tadi lihat kenapa teman-teman yang dari di sum atau teman-teman dari terminal atau dari stasiun ini yang di swipe karena masinis dan sebagainya mereka lah yang berhubungan langsung dengan penukaan itu yang satu yang 300 kita bagi ke dalam dua dua sampling besar yaitu yang kedatangan sama yang keberangkatan yang keberangkatan kurang lebih sekitar 200 yang kedatangan kurang lebih 100 nah dari 200 yang 100 ini karena kita tidak punya data awal maka kita sampling bedas terima kasih telah menonton 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih telah menonton